Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun para wargi Jumpa lagi bersama saya Indra dalam Gapai Garut Pandai Informasi Nah di Gapai episode kali ini Kita akan membahas mengenai mitos-mitos seputar ponsel Sebagaimana kita tahu ponsel sekarang sudah menjadi kebutuhan Yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita Karena dengan ponsel ini ya semua hal Hampir semua hal bisa kita lakukan Dari mulai misalkan bermain game Kemudian membeli barang Bahkan ke pengisian listrik gitu ya Itu bisa kita lakukan melalui ponsel Nah tapi selain dari kecanggihannya Ternyata ada beberapa mitos-mitos juga seputar ponsel Yang harus para wargi ketahui Nah apa saja mitos-mitos tersebut Nah kali ini akan kita ulas ya Berdasarkan data yang sudah kami kumpulkan Dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Apakah mitos-mitos ini hanya sekedar mitos Atau bisa jadi adalah sebuah fakta Oke langsung saja ke mitos yang pertama Nah yang pertama adalah larangan menggunakan ponsel di SPBU Jadi ada yang bilang kalau misalkan kita menggunakan ponsel di SPBU Itu bisa memicu kebakaran Nah tapi disini faktanya Menurut peneliti utama elektromagnetik desain Pusat penelitian sistem mutu dan teknologi pengujian LIPI Hari Ariadi Ponsel dapat mempengaruhi keakuratan pengisian Nah jadi dikhawatirkan kalau misalkan kita menggunakan ponsel saat mengisi bensin itu Bisa mengacaukan takarannya Jadi kalau misalkan para wargi mengisi 10 liter Tapi yang keisi malah hanya 9 liter gitu ya Itu bisa merugikan para wargi sendiri Nah jadi saat ini itu tidak ada bukti empiris Kalau misalkan menggunakan ponsel di SPBU itu bisa mengakibatkan kebakaran Nah tapi bukan berarti para wargi diperbolehkan ya Menggunakan ponsel di area SPBU Sebetulnya para wargi mematuhi aturan yang berlaku ya Nah kemudian mitos yang kedua Yaitu main ponsel sambil isi daya itu berbahaya Nah faktanya main ponsel sambil mengisi daya Sebenarnya itu tidak berbahaya ya aman-aman saja Cuman ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Nah syaratnya yang pertama Harus menggunakan perangkat atau ponsel bahkan syaratnya yang asli atau original Jangan menggunakan perangkat yang abal-abal Kemudian syarat yang kedua Pastikan perangkat pengisian dayanya memiliki spesifikasi yang sesuai dengan ponsel Contohnya dari segi jumlah daya yang masuk itu harus berapa gitu ya Yang direkomendasikan oleh ponsel tersebut Kemudian yang ketiga Tidak dalam kondisi hujan lebat dengan petir yang menyambar Nah itu sebaiknya tidak dilakukan ya Kemudian yang keempat Stock contactnya aman dan tidak ada kabel yang terputus ya Nah jadi periksa dulu sebelum mengisi daya handphonenya atau ponselnya Jangan sampai ada kabel yang terputus Nanti bisa terjadi concentrating listrik ya Kemudian mitos yang ketiga ini yang terakhir Petir bisa menyambar ponsel Nah jadi kalau misalkan kita sedang main ponsel gitu ya Terus tiba-tiba hujan ada petir Apakah bisa nyambar ke ponsel kita atau tidak Nah sebenarnya faktanya Kalau misalkan kita menggunakan ponselnya itu di dalam ruangan Sebenarnya aman-aman saja ya Kecuali kalau misalkan kita menggunakannya itu di luar ruangan Atau di ruangan yang semi terbuka Seperti di DCB Nah sebaiknya dihindari Nah kemudian hindari juga menggunakan ponsel saat dan isi daya Kalau misalkan kondisinya sedang hujan lebat dan petir menyambar ya Sebaiknya dihindari Nah mungkin itulah beberapa mitos-mitos yang sering diperbincangkan ya Nah kalau para wargi misalkan punya mitos-mitos lain yang perlu kita bahas Para wargi bisa komen di bawah ya Dan semoga informasi yang saya berikan kali ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk para wargi Sebelumnya saya tutup, saya Indra mewakili tim Gapai Garut Pandai Informasi Garut KTP di Stom Info Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijri Marhaban ya Ramadan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih